100 persen, Teh Rina Saada akan memperoleh Rp80.000. Tim pemenangan Rina Saada mengungkapkan rekap hasil perhitungan suara C1 Pemilu 2024. Dari 67 persen total TPS di Dapil Jabar 10, Rina memperoleh 51.377 suara. Ketua tim pemenangan Rina Saada, Haji Anika Mufti menyebut, pihaknya saat ini baru merekap 67 persen dari total TPS yang ada di Dapil Jabar 10, sehingga belum 100 persen. Yang pertama, tim Rina Saada sudah mendapatkan rekap C1 di seluruh wilayah Dapil 10, Jawa Barat, yang meliputi Kebuatan Kuningan, Kebuatan Siamis, Kebuatan Pangandaran, dan Kota Banjar. Yang kedua, tim Rina Saada sampai saat ini sudah merekap 67 persen, jadi belum 100 persen. 67 persen dari total TPS yang ada di seluruh wilayah Jabar 10, dengan perolehan suara 51.377. Dan dalam hitungan kami, Rina Saada akan memperoleh suara sebesar Rp80.000 yang tersebar di Dapil 10, Jawa Barat. Ini hitungan kami, untuk nanti 100 persen, teh Rina Saada akan memperoleh Rp80.000. Meski belum seluruhnya terekap, kata Aji, pihaknya optimis Rina Saada bisa melenggang kesenayaan lantaran sementara ini unggul dari caleg lainnya. Dengan data yang ada saat ini, pihaknya juga yakin PKP di Dapil 10 akan mendapatkan satu kursi di DPR RI. Sedangkan yang duduk tersebut adalah Rina Saada. Karena itu, pihaknya pun berharap kepada para penyelenggara pemilu, baik KPU maupun bahwa seluruh serta lainnya yang terlibat dalam pesta demokrasi ini agar dapat bekerja secara profesional. Hal itu agar nantinya bisa tercipta pemilu yang jujur dan juga adil. Kami meyakini bahwa PKP di Dapil Jabar 10, yang meliputi Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pengandaran, dan Kota Banjar, itu mendapatkan satu kursi DPR RI. Jadi PKP mendapatkan satu kursi DPR RI di Dapil Jabar 10. Dan bisa kami pastikan, kursi DPR RI yang satu PKP itu diraih oleh Rina Saada. Selanjutnya, kami berharap terhadap penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, PPK, Panwaslu, serta seluruh pihak penyelenggara pemilu dapat bekerja secara profesional agar tercipta pemilu yang jujur dan adil yang tentunya kita harapkan bersama.